Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh koncok-koncok youtube dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya dan tentunya masih setia bersama channel saya dan jangan lupa tentunya di subscribe like dan komen Oke terima kasih atas dukungan anda semua dan support demi kemajuan channel saya gitu oke terima kasih teman-teman YouTube semua konten kali ini mungkin masih ada hubungan dengan konten yang saya unggah minggu lalu yaitu tentang tips atau cara membeli wayang tanpa meminta uang kepada orang tua Nah setelah saya mengupload video video itu ada yang bertanya Mas saran dari Mas Indra wayang yang harus dibeli pertama kali itu apa kemudian daripada saya menjawab secara privasi atau dengan yang bertanya itu saja mungkin kok lebih enak kalau dibuat konten seperti ini ya akhirnya yang bertanya itu saya dari tahu anu aja Mas tunggu saja konten saya berikutnya yang kali ini jadi konten kali ini akan membahas tentang apa sih atau tokoh apa yang harus dibeli pertama kali untuk belajar mendalam 5 video kali ini agar kedepannya apa ya ceklan wayang itu semakin apa ya meriga ke tangan lemes ke tangan dengan wayang-wayang itu ingin tahu wayang apa saja yang harus dibeli untuk pemula atau bagi untuk yang belajar mendalam dengan 5 video kali ini baik teman-teman youtube wayang yang harus dibeli sebagai pemula atau ingin belajar mendalam ya dengan kualitas wayang yang tentunya pastinya ya ya menengah ke bawah merasa mulut-mulut menengah ke bawah lah dius standar pentas tapi yang gak begitu mahal bener dius kelasi kelasi pelajarlah yang pertama yang harus dibeli itu adalah ini woi cakil 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 ini menurut saya yang pertama harus dibeli itu adalah cakil mengapa kok cakil? karena pola gerak cakil pola gerak cakil itu sangat lincah dan cocok sekali untuk untuk pemula yang ingin belajar mendalam dia kan lho gerakan cakil itu kan banyak jadi cocok sekali untuk pemula jadi wayang yang pertama adalah cakil yang harus dibeli dengan kualitas yang tentunya jadi kurang wayang seplit jangan wayang seplit loh bukannya melarang tapi kan wayang seplit itu digerakkan ini kurang lagi gerakkan kalau seperti ini seorang aneh itu ulang sapi lah nah kalau sudah punya cakil diimbangi dengan membeli atau membuat tokoh ini musuhnya cakil ya permadi boleh janoko boleh habimanyu boleh sepenting musuhnya lah musuhnya cakil ini apa bambangan ya permadi janoko habimanyu rawan priam bodoh lesmolo widadoh boleh fungsinya untuk sekalian untuk latihan perang kembang ini tuh kemudian gue latihkan gentiran tuh gentiran tuh 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 kan bisa untuk latihan perang kembang untuk latihan gentiran untuk ngeluh meski tangan lah itu ya jadi yang pertama menurut saya loh itu adalah pembangan dan cakil tuh yang kedua yaitu wayang yang ukurannya agak besar daripada wayang yang pertama kalau yang pertama nanti kan cakil dan janoko nah ini yang kedua ukurannya lebih gede contoh aswatomo aswatomo dan sepiaki yes ini tiga perang gagal jadi untuk latihan perang gagal bisa sotomo bisa kartomamo bisa sabarangan terus bebas lah yang penting sepiwoyo ukuran sepi itu perang gagal yang kanan itu bisa setiaki bisa anuman bisa gadut pocok tetapi saran saya saran saya loh ya itu daripada setiaki lebih baik anuman daripada setiaki lebih baik anuman nah kenapa mas kalau anuman saya memilih anuman karena ada tiga alasan yang pertama anuman digai perang koyok setiaki berarti perangnya menungso kuiso jadi perang antara tokoh hantagonis atau tokoh jahat dengan tokoh baik anuman itu bisa diperangkan dengan model koyok perangnya setiaki itu yang pertama yang kedua anuman bisa untuk latihan perang ketek perang wayang kerang biasanya tangannya udar loh gitu tangannya udar perangnya digang terus loh itu itu bisa bisa pakai banget anuman nah yang ketiga bisa untuk latihan abur-aburan abur-aburan itu wayang terbang yang ketiga yang ketiga wayang yang harus dibeli atau yang dimiliki itu ukurannya lebih besar lagi dibandingkan wayang yang sebelumnya ini ukuran kartomarmu ukuran nasotomo anuman setiaki atau gadot kocok kali ini ukurannya agak besar yaitu oh berapa seno dan dursosono nah ini orang-orang kudu berapa seno bisa berpudoro bisa jaga lagi tapi kan fungsinya lebih banyak berpudoro atau berapa seno nah itu yang kanan mengapa berpudoro itu bisa untuk perang antep jadi perang itu sang soyo antep orang-orang kakek pola kita pola ini rosak nah itu berapa seno bisa untuk latihan tayungan juga tayungannya joget berpudoro yang terakhir tarian kemenangan itu menggunakan berpudoro tokohnya nah kemudian yang kiri dursosono ini juga gak harus dursosono bisa Rojomolo bisa Guto Pateh mungkin bisa Guto Pateh yang tangannya dua utamakan yang tangannya dua kalau saya kenapa mas kau harus tangan dua karena untuk latihan kiprah itu latihan jugetan tangannya siji lah jugetnya ini ewo jadi saran saya lebih baik dursosono lain untuk perang natep jadi perangnya protoseno kalau dursosono itu kan dursosono dursosono ini sengkokian pola tuh tuh lewat sini kok nah berpudoro kan pisan satu dursosono ini tuh dursosono jadi itu menurut saya pribadi wayang yang harus dimiliki atau dibeli oleh seorang pemula yang ingin belajar mendalam ini itu tadi cakil bambangan terus eee sopo mawe kartomarmo kawaswatomo terus hanuman safrengan juga bisa eee merkudoro dan dursosono tambah satu lagi ini dursosono dursosono di latihan koprol koprol saya sendiri masih belum punya dursosono tidak masalah yang penting itu jadi jumlah wayangnya tadi kan ada tiga pasang tiga pasang berarti enam dursosono dursosono pintu wayang dursosono memenuhi syarat sudah iya tangannya seolah rane wis wis lemes wis setelah itu silahkan mau beli wayang apa perang perang menung abur-aburan juga merkudoro perang antep dan tayungan untuk arah joko tadi bisa untuk kegiran atau perang kebang itu cakil 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 tiga pasang di perang atau musuh beroposik begitu teman-teman semua saya yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa di share agar channel saya semakin berkembang dan berjumpa lagi mungkin lain waktu saya bisa memberikan saran atau memberikan tips untuk anda semua yang bermanfaat begitu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih